Atencion Rovinho, Rovinho Kembali ke tahun 2000-an Ada seorang bintang muda yang ingin dilihat oleh semua orang Media dan para legenda sepak bola tak pernah berhenti membicarakannya Dia bersenang-senang dengan mengacak-acak lini pertahanan lawan Melalui gol yang memukau dan step-over indah khas Brazil Yang menyenangkan mata Seolah sihir ada di kakinya Dialah Rovinho Yang disebut-sebut sebagai The Next Pele yang melegenda Rovinho dipercaya sebagai Wonder Kid Brazil Yang akan melampaui banyak pemain hebat Namun sayang, ia gagal melampaui harapan Jika kebanyakan pemain Brazil memporak-porandakan karirnya dengan kehidupan hedonis Dan prestasi inkonsisten Rovinho bahkan lebih parah Ia bahkan menjadi terdakwa Apa yang sebenarnya terjadi pada Rovinho? Salah satu talenta sepak bola Brazil Yang menghancurkan dongengnya sendiri Simak kisahnya David Beckham said he was the most skilful play at Real Madrid 21-year-old Rovinho Herald did as the next Pele As a 21-year-old genius as he's been described by so many people who've watched him play Hit on a bicycle at the post Rovinho, Rovinho, Rovinho Rovinho, Rovinho Atau yang lebih dikenal sebagai Rovinho Hanya salah satu dari jutaan bocah miskin Brazil Yang menyukai sepak bola Tetapi, di antara teman-temannya Bakat Rovinho sangatlah menonjol Bakat yang kemudian ditemukan Pele Dan terus dipantaunya Pele dikabarkan bahkan mencari dokter gigi khusus untuk Rovinho Agar senyum bocah itu nampak sempurna Saat usianya 18 tahun Pele membantunya menandatangani kontrak dengan Santos Rovinho pun semakin dibanding-bandingkan dengan Pele Bukan hanya karena gaya bermain mereka yang cukup mirip Tetapi, karena Pele juga selalu memujanya Pele bahkan dengan sentimental berkata Rovinho dapat melampaui pencapaian saya Kami harus berterima kasih kepada Tuhan Bahwa Pele lainnya telah mendarat di Santos Dan dunia mulai menjulukinya The New Pele Namanya semakin gemilang Berbagai penghargaan individu Rovinho dapatkan bersama Santos Ia bahkan memperkuat skuad senior timnas Brazil Namun, Rovinho sempat ingin gantung sepatu Karena insiden penculikan ibunya oleh orang bersenjata di Sao Paulo Ibunya di Sandra selama 40 hari Dan baru dibebaskan Karena para penculik mendapatkan uang tebusan Rovinho sempat berpikir Apa gunanya memiliki karir hebat Tetapi nyawa orang-orang yang ia sayangi terancam Syukurnya, keadaan kemudian membaik Dan ia memilih melanjutkan karirnya Di Santos, setelah membuahkan 81 gol Dalam 180 penampilan antara tahun 2002 hingga 2005 Klub-klub Eropa berusaha membelinya Namun, Madrid lah yang berhasil Bintang muda kelahiran 25 Januari 1984 itu Direkrut Real Madrid pada musim panas tahun 2005 Dengan nilai 24 juta euro El Real memberikannya nomor punggung 10 Yang sebelumnya dikenakan oleh Luis Vigo Nomor punggung itu juga Pernah dikenakan bintang-bintang yang memiliki pengaruh besar terhadap tim Seperti Feren Puskas dan Michael Laudrup Madrid tentu mengharapkan Robinho memberikan pengaruh yang sama hebatnya Meski awalnya agak sulit untuk masuk starting line up Robinho mencoba untuk tampil impresif Karena ia secara luar biasa menerima sanjungan dari para fans Dan baginya datang ke Madrid Seperti impian yang menjadi kenyataan Robinho mencintai Brazil lebih dari apapun Dan di Madrid saat itu Skuad Brazil bertebaran Robinho yang seringkali rindu rumah Setidaknya bisa betah di sana Robinho melakukan debutnya di La Liga pada pekan pembukaan musim 2005-2006 Dan ia masuk pada menit ke-66 Menggantikan Thomas Gravesan Gol pertamanya datang pada minggu ke-4 musim itu Ketika Real Madrid menghadapi Atletico Bilbao Di musim debutnya bersama Madrid Robinho telah memainkan 51 pertandingan Dan mencetak 12 gol di semua kompetisi Selama waktunya di Spanyol Robinho adalah pencetak gol terbanyak ketiga klub Di belakang Raul dan Ruth Vanisteroy Namun tentu dia bukan seorang Galactico Dunia saat itu mulai membanding-bandingkannya Dengan bocah ajaib Argentina Lionel Messi Robinho juga nampak menikmati sanjungan itu Masing-masing dari kami memiliki gaya dan cara bermain kami sendiri Dan sangat menyenangkan Melihat bagaimana Messi tumbuh sebagai pespak bola Begitulah komentarnya Namun Sementara Messi tumbuh dan menjadi pemain yang digambarkan oleh banyak orang Sebagai yang terbesar dalam sejarah sepak bola Tidak ada penghargaan seperti itu untuk Robinho Ia juga gagal bersinar seperti Pele Bagi banyak orang Terutama Madridista Mereka seperti merasa tertipu Karena membeli barang yang rusak Setelah membantu Madrid meraih La Liga Pada musim 2007-2008 Robinho mengakhirinya dengan torehan 11 gol Dan 8 asis di Liga Serta tambahan 4 gol di kompetisi Liga Champions Eropa Akan tetapi Karirnya tak berjalan mulus setelah mengalami cedera Robinho harus beristirahat dalam waktu yang cukup lama Setelah kembali bermain Robinho tak mampu menampilkan permainan terbaiknya Saat mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak Dirinya justru menolak Karena saat itu Madrid sedang diterpah isu Akan mendatangkan mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo Perselisihan mulai terjadi Dan tawaran besar kembali berdatangan Yang paling menarik minat Robinho adalah Chelsea Mereka sudah nyaris bersepakat Sampai Madrid menggagalkannya Robinho bahkan salah sebut Saat ditanya wartawan tentang kepindahannya ke klub baru Ia menyebut Chelsea Padahal itu adalah Manchester City Klub yang kala itu Baru saja dibeli pengusaha Abu Dhabi Kepindahannya ke City Membuat Robinho dituduh lebih memilih uang ketimbang sepak bola Fans mulai mengatainya serakah Pilih bahkan berkata Chelsea beruntung Anak ini membutuhkan konseling serius Dalam pandangan saya Dia telah diberi nasihat yang buruk Dan baru bertahun-tahun setelah insiden itu Robinho kemudian menjelaskan Tujuan utama saya adalah pindah ke Chelsea Big Phil mengatakan saya bisa membuat perbedaan untuknya Karena skuadnya menurutnya tidak cukup kreatif Tapi Real Madrid Tidak suka Chelsea menjual kaos dengan nama saya Sebelum kesepakatan dilakukan Saya cukup yakin Bahwa kesalahan ini adalah salah satu alasan Mengapa transfer saya gagal Karena itu adalah kebanggaan bagi Real Madrid Dan mereka juga enggan mengizinkan saya pindah ke klub Yang bermain di Liga Champions Pada musim yang sama Chelsea sudah memenangkannya Tapi City tidak Pada September tahun 2008 Robinho menandatangani kontraknya dengan City Debut pertamanya adalah melawan Chelsea Dimana dia berhasil menyumbang satu gol City menang dengan skor 3-1 kala itu Pada 26 Oktober 2008 Robinho mencetak hat-trick pertamanya di Premier League Saat City berhasil menumpaskan perlawanan Stoke City Musim pertamanya ia akhiri dengan predikat sebagai top skor Manchester City Dengan torehan 14 gol dalam 31 penampilan di Liga Inggris Cukup mengesankan bagi pemain yang baru debut di Liga Inggris yang keras Namun sayang Musim keduanya bersama City gagal Robinho absen selama 3 bulan Dan hanya tampil dalam 12 pertandingan Selain cederah Robinho sering berperilaku buruk Fans mengecam Karena ia terlalu banyak alasan Etitude yang buruk Dan ego akan menghancurkan karirnya Musim keduanya di Inggris memang dipenuhi dengan kehidupan malam Ia tampil semakin tidak konsisten Yang menyebabkan Manajemen Manchester City kehilangan kesabaran Dan meminjamkan Robinho Ke klub di awal karirnya Yaitu Santos Di Santos sama saja Selama masa peminjaman Robinho hanya tampil 2 kali Setelah masa peminjamannya selesai Ia meminta pada City Agar tetap tinggal di Santos Namun City menolak Robinho tak tahan lagi Dan mendesak untuk pindah klub Dan tak mau memperpanjang kontrak Selama di City Robinho memang lebih banyak membela diri Tentang penampilan yang inkonsisten Mulai dari karena pelatihnya yang terlalu eksplosif Ia jarang mendapat jatah libur Dan kurangnya pemain bintang yang bisa membantunya Milan tentu dengan cepat mengejarnya Pada 31 Agustus 2010 Robinho menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan Il Rossoneri Robinho menjadi pemain penting Selama waktunya di Italia Dia membantu Rossoneri meraih gelar Serie A di musim pertamanya Dan menjadi runner-up di musim keduanya Secara total Ia mencetak 32 gol Dalam 144 penampilan Di kemudian hari Dalam mewancaranya bersama 442 Robinho bercerita Tentang kepindahannya ke Milan Ketika saya pindah ke Milan Tujuan utamanya adalah memenangkan Serie A dan Liga Champions Sayangnya Kami tidak mengangkat Liga Champions Tetapi kami berhasil berada di puncak Serie A sekali Kami memiliki tim yang hebat Dengan Thiago Silva Clarence Seedorf Zlatan Ibrahimovic Filippo Inzaghi Dan Alexander Patuk Tidak seperti di City Saya telah bermain bagus di sana Tetapi terlalu banyak masalah Jika klub ingin besar Mereka seharusnya punya beberapa pemain bintang Ibrahimovic Pato dan Robinho Bisa dibilang menjadi lini serang depan Milan yang hebat Sangat menyenangkan bermain di sana Pada musim berikutnya Terjadi penurunan performa Dimana 3 musim berikutnya Robinho Tampil tidak lebih dari 29 pertandingan per musim di Serie A Cedera yang menghampirinya Memaksanya menepi Dan ketidaksesuaian taktik pelatih Dengan posisi Robinho Memaksanya Menjadi penghangat bangku cadangan Performanya yang tidak stabil Memaksa AC Milan Pada awal musim 2014-2015 Meminjamkan Robinho kembali ke Santos Pada masa peminjaman edisi kedua ini pun Robinho kembali tidak mampu berbuat maksimal Ia hanya mampu mencetak 6 gol Dalam satu tahun Namun Lagi-lagi Santos memulangkannya Milan nampaknya tak lagi menggunakannya Sekalipun upahnya telah dipotong Robinho harus senang dengan bangku cadangan Dan pelatih Milan kala itu Filippo Inzaghi Kurang senang padanya Robinho mencari klub baru Ia tampak belum puas Dan merasa masih harus membuktikan Klub barunya kali ini Di negeri tirai bambu China Guangzhou Evergrande Untuk musim 2015-2016 Di klub barunya itu Robinho dilatih oleh pelatih dari Brazil Yaitu Luis Felipe Scolari Namun sayang Ia hanya mampu berkontribusi 3 gol Dalam 10 pertandingan di China Super League Kebintangannya pun semakin meredup Karena Robinho hanya menjadi penghangat bangku cadangan Saat Guangzhou Evergrande tampil di FIFA Club World Cup Menghadapi Barcelona Scolari lebih memilih memainkan El Kesson atau Longzeng Di posisi sayap kiri dibandingkan seorang Robinho Masih berpikir untuk menyelamatkan karirnya Pada pertengahan 2015-2016 Robinho memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Tiongkok Dan memilih untuk kembali ke Brazil Untuk memperkuat Atletico Mineiro Meski pada saat itu usianya sudah mencapai 32 tahun Bersama Atletico Mineiro Robinho kembali menemukan performa terbaiknya Torehan 38 gol dari 109 penampilan selama 2 musim Menjadi pembuktian kualitasnya Dari Atletico Mineiro Robinho sempat berpetualang ke Sivaspor Dan Basasehir Di Liga Turki Dan kemudian Kembali ke Santos di tahun 2020 Namun kemudian Kontraknya dihentikan Karena protes publik dan sponsor Akibat kasus kekerasan seksual Yang mendakwa Robinho Januari 2022 Robinho beserta 5 orang lain Dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat kasasi Italia Karena terbukti telah melakukan penganiayaan Secara brutal dan pelecehan seksual Terhadap seorang perempuan Albania Di Italia Di tahun 2013 yang lalu Mengingat putusan kasasi adalah putusan tertinggi di Italia Robinho Nampaknya harus segera menjalani hidupnya di penjara Sebuah akhir yang ironis Bagi seseorang Yang digadang-gadang menjadi The Next Pele Entah karena gelar itu sendiri terlalu berat Sehingga ia tak mampu memikulnya Atau Robinho Memang hanya terlahir sebagai sebuah talenta Yang takkan pernah menjadi permata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton